Salam sehat, upaya pemerintah dalam menyiapkan vaksin COVID-19 terus dilakukan. Selain penyediaan vaksin COVID-19 dengan tahapan pengujian hingga dikeluarkan izin dari Badan POM, kesiapan tenaga kesehatan juga dilakukan. 440.000 tenaga kesehatan dan 23.000 vaksinator siap sukseskan vaksinasi COVID-19 hingga ke seluruh daerah. Nah, untuk mengetahui bagaimana persiapannya, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Oskar Prima di MPH, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Pak Oskar, November lalu sudah ada 7.000 dari 23.000 target tenaga kesehatan, yakni para vaksinator yang telah dilatih. Nah, boleh nggak dijelaskan bagaimana sih perkembangannya dan seperti apa modul pelatihannya bagi para vaksinator tersebut? Sampai dengan 5 Desember dari data yang saya dapat ini sudah dilakukan pelatihan sebanyak 12.408 orang untuk 21 provinsi. Nah, sementara workshop penyiapan bagi tenaga vaksinator ini telah dilangsungkan untuk 29.635 orang dari 34 provinsi. Artinya semuanya berjalan sesuai dengan rencana kita dan insya Allah kesiapan-kesiapan itu kita jaga dari sisi jumlah proporsional dari semua provinsi akan tercakup. Tentunya modul-modulnya itu kita adaptasi kepada yang selama ini sudah menjadi kurikulum dalam bentuk virtual. Daerah mana saja Pak yang sudah berhasil melakukan simulasi dan bagaimana dengan kesediaan alat kesehatan untuk program vaksinasi masal nanti? Di kota Bogor, simulasi itu dihadir Bapak Jokowi sendiri bersama tentunya dengan Pak Menteri Kesehatan. Kemudian di Puskesmasi Karang Utara, di Bekasi khususnya ya pada tanggal 19 November. Nah, hadir di situ Pak Wakil Presiden kita, Pak Ma'ruf Amin. Artinya semuanya itu memang harus dilakukan seperti ini, baru kita tahu gitu. Ada satu persoalan yang memang harus kita perbaiki, ada masalah yang kurang, ya namanya ini pekerjaan besar ya. Tentang APD, Sike Menkes juga menyiapkan untuk sosialisasi ke seluruh pelatihan vaksinator ini sekaligus penyediaan cold chain, logistik pendukung termasuk APD level 1-nya. Jadi rencana semuanya itu sudah berjalan dan diikuti dengan penyiapan-penyiapan pembiayaan yang sudah diukur dan direncanakan dengan baik. Selain proses pemberian vaksinasi nantinya yang tidak kalah penting tentunya adalah bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat sebelum divaksin. Nah, tahapannya nih Pak, apa saja sih yang nanti akan dijelaskan kepada masyarakat dari Dinas Kesehatan, tentunya Kementerian Kesehatan? Sekali lagi, upaya-upaya ini harus sampai ke daerah ya. Teman-teman di Dinas Kesehatan, di Puskesmas, di Ujung Tombak, di Fasientes-Fasientes lah yang benar-benar menjadi aktornya nanti. Ya, kita berharap tidak semata-mata pesan yang sulit-sulit diterima masyarakat kita ya. Kalau memang bisa bersifat local wisdom ya, bahasa-bahasa daerah yang bisa disampaikan ke masyarakatnya akan lebih baik. Tapi secara umum dalam konteks ini kita tentunya sudah membuat semacam guidance ya untuk teman-teman mengkomunikasikan itu. Pertama-tama barangkali tanpa hambat bahapan, kita menginginkan bahwa teman-teman itu paham bahwa betapa pentingnya vaksinasi. Pemahaman kita tentang kehalalan juga sudah kita upayakan penguatan dengan majelis ulama Indonesia misalnya. Semuanya itu betul-betul sudah disiapkan oleh pemerintah secara dini dan tentunya akan memberikan penguatan kepada teman-teman daerah untuk dapat mengkomunikasikan dengan baik. Yang ketiga adalah efektivitas daripada vaksinasi. Itu juga harus dikomunikasikan dengan benar ya. Karena sekali lagi vaksin yang efektif itu tentunya untuk melindungi individu dan juga masyarakat dari penularan terhadap penyakit-penyakit dan juga kemungkinan mengalami gejala yang lebih ringan bila terkena penyakit tersebut. Seperti misalnya vaksin influenza. Namun yang tidak boleh ditinggalkan oleh masyarakat kita dan saya berharap teman-teman daerah juga mengkomunikasikannya dengan ini dengan baik bahwa mematuhi kemudian menjalankan protokol kesehatan dengan baik itu adalah paling ampuh dari semua upaya-upaya yang selama ini sudah kita yakini akan mempunyai perlindungan kepada masyarakat. Berdasarkan program imunisasi-imunisasi di Indonesia yang sejak dulu sudah ada, apa sih yang sebenarnya menjadi tantangan dalam pemberian vaksin ke masyarakat selama ini Pak? Yang pasti Indonesia besar sekali. Sisi keterjangkauan masih ada daerah-daerah yang disebut dengan daerah terpencil, kemudian daerah perbatasan, daerah kepulauan. Salah satu kendala geografis ini yang menjadi persoalan sehingga nakes-nakes kita, vaksinator kita kadang-kadang mempunyai sebuah effort yang luar biasa ya untuk menempuh daerah-daerah yang sulit tadi. Kemudian tata kelola rantai dinginnya, cold chainnya, yang mana kita pahami sendiri kan kalau berkenaan dengan vaksin ini harus ada perlakuan khusus di dalam mendistribusikannya. Terima kasih Pak atas penjelasannya, terima kasih juga untuk seluruh rekan-rekan tenaga kesehatan yang berjuang untuk membantu masyarakat di pandemi ini, yang sudah terjun langsung menyembuhkan pasien hingga para peneliti yang luar biasa bekerjanya di dalam upaya meningkatkan 3T. Mari apresiasi kita semua kepada para tenaga kesehatan, lakukan disiplin penerapan protokol kesehatan 3M. Saling peduli, saling dukung, bersama kita bisa atasi pandemi. Sampai jumpa di video selanjutnya.